Halo guys, balik lagi di channel Abifamily Di video kali ini, kita lagi ada di Kuta Surabaya Tepatnya, mau mencoba wahana wisata perahu kalimas Dan karena dapat jadwalnya perahunya itu masih 1 jam lagi So, kita mampir bentar ya di alun-alun kota pahlawan ini Dan memang benar, ternyata selain viral karena basement bahwa tanahnya Perpaduan antara tata bangunan-bangunan sejarah Dan bangunan-bangunan baru yang lebih modern Itu benar-benar juara Ditambah lagi untuk area foodcutnya Dari atas ruftuk, kalian bisa menikmati aneka kuliner Dengan harga yang ramah banget di kantong Sambil menikmati suasana santai di Kota Surabaya Ini kita sudah sampai di Taman Prestasi ya guys Konsepnya tuh kayak taman kota Dan wahana bermain anak ya Terus disini tuh juga ada monumen pesawat ya guys Namanya pesawat bomber B26 Intruder Nah, ini adalah loket tiket naik perahunya ya Harganya tuh cuma Rp4.000 per orang Namun, yang perlu diingat Disini tuh tidak melayani penjualan on the spot ya Melainkan hanya melayani penukaran dari tiket yang sudah sobat pesan Melalui website tiket pengisata Surabaya Terus penukarannya pun harus sesuai jadwal yang bertera Saat kita order online Tidak boleh sebelum atau sesudahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menuju antrian naik perahunya ya guys Sambil menunggu Dari sini sudah terlihat kan Kerennya sungai Kalimas Dipadu dekorasi lampu-lampu hiasnya Kalian juga bisa bersuah foto Sambil menikmati hiburan live akustik Dari atas perahu Sangat keren kan konsepnya Selamat menikmati! Nah, ini giliran kita naik ya guys Sebelum naik Kita dilinta pakai jaket pelampung Untuk safety-nya Dan sekarang Rahu Kalimas sudah siap mulai jalan Terima kasih telah menonton! Sekedar info ya guys Waktu terbaik untuk menikmati wisata perahu ini Adalah ya kayak sekarang ini Yaitu pada malam hari Karena di waktu malam Kita dapat menikmati pemandangan Surabaya Dari atas perahu Ditambah Mata kita itu dimanjakan oleh landscape city light Yang mempesona sepanjang perjalanan Makanya Tiket penjualan untuk setelah maghrib itu Selalu ludes duluan Ini kita melewati jembatan pelangi ya guys Estetik ya Penataan lampunya Terus Untuk rute perahu kita nanti Adalah dari taman prestasi Ke taman ekspresi Lanjut ke museum pendidikan Baru balik lagi ke taman prestasi Menurut info Di akhir perjalanan Biasanya mampir di pasar apung Untuk kulineran Tapi Ini tadi kok gak terlihat ya pasarnya Apa mungkin lagi libur ya jualannya Terima kasih telah menonton! Nah Ini kita sudah ada di arus balik ya Perlu diketahui juga Rute ini sebenarnya adalah rute pendek Karena rute panjangnya Ada di Monkassel Sampai Siola Cuma ya itu Beli tiketnya itu Kayak beli flash sale di online shop Terlambat buka dikit aja Kuota sudah habis aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita sudah hampir sampai ya guys Seperti biasa Sebelum akhir video Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk yang sudah subscribe Dan sudah setia nonton sampai akhir Dan bagi yang belum Jangan lupa di klik ya Agar sobat-sobat Bisa update video-video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!